Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan IS7 channel channel informasi pendidikan seputar cara dan gaya untuk belajar pada kali ini kita akan membuat atau mencetak kartu virtual untuk ASN dan P3K tapi sebelumnya jangan lupa like comment bagikan dan subscribe IS7 channel subscribe itu gratis Oke yang pertama kali kita masuk ke myspark go ID selanjutnya saya masukkan nip dan passwordnya tapi foto yang harus diunggah supaya kelihatan bagus kartu ASN virtual ini gunakan berformat VNG dengan ukuran 450 x 575 pixel ini contohnya yang sudah saya ubah fotonya dan jadi ini tidak ada background merah ataupun bawaan sebelumnya dengan bawaan profil dari myspark itu sendiri ini sudah dirubah ini untuk belakangnya dan terdapat kode kartu virtual yang bisa digunakan untuk pemutahiran data di SPK apa TRK untuk Jawa Barat di TRK dan bisa dimasukkan nomor ID kartu virtualnya ini untuk landscape-nya yang tadi portrait dan ini untuk landscape ini juga sama format belakangnya format landscape dan setelah itu apabila kita akan merubah kita klik klik ubah foto kita coba print menggunakan Microsoft Word untuk ukuran kartunya 8,87 cm tingginya dan lebarnya 5,53 cm ini default bawaannya kita coba insert dulu untuk 4 kartu 5 ini kita buat 4 kartu dulu ya dalam satu lembar jadi jangan lupa untuk kartu ukurannya 8,87 cm tingginya dan lebarnya 5,53 cm ini contoh yang sudah saya satu lembarkan jangan lupa kita mirorkan untuk fotonya ukurannya supaya nanti terbalik di pada saat print ini kita contohkan disini kita coba lebarkan dulu ini untuk default bawaannya ukurannya jangan lupa dan ini kita mirorkan dulu supaya tidak lupa ukurannya jangan lupa 8,87 cm dan lebarnya 5,53 cm ini bisa dilihat disini saya contohkan kita ketik 8,87 cm dan lebarnya 5,53 cm ini yang kita kasih jarak ini untuk manual ya dengan menggunakan Microsoft Word kita contohkan kita contohkan lagi ini teman-teman yang sudah saya buatkan kartunya kita menggunakan versi ID eh card yang sudah the power atau baku ya ini saya contohkan ini untuk fotonya yang sudah eh teman-teman saya kirimkan jadi saya tidak mengeditnya tapi kalau mau edit sendiri tadi format fotonya menggunakan format file png dan ini kita haikan saja supaya nanti pada saat pengeprinernya benar-benar berkualitas atau Hai kalau sudah ini contoh untuk landscape selanjutnya kita cetak saja yang menggunakan Microsoft Word dan ini untuk merubahnya saya ingatkan formatnya png ini saya contohkan dan gunakan foto ini ini jangan lupa disana juga sudah ada di myspark 2 ID untuk panduan pengupdatean kartu ASN nya kita ubah foto dan ini gunakan foto ini konfirmasi ya selanjutnya kita tunggu ada update notifnya update sudah kita diganti dengan yang baru ini untuk format landscape nya landscape sama potret nanti pada saat pengeprinan sama dan ini untuk panduannya jangan lupa pada saat pengeprinan kalau mau dicetak ID card flip horizontal ini printer biasa mudah-mudahan kekuatannya bisa lama pada saat pengeprinan kemudian kita balik ya di mirror atau di flip horizontal kalau menggunakan persopun kita potong ini menjadi 4 cukup untuk 4 kartu ya satu lembar cukup untuk 4 kartu kita potong dengan menggunakan cutter dan penggaris tapi biasakan ini kalau tidak hati-hati nanti foto atau gambarnya akan tergores oleh penggaris ini juga sudah saya praktekkan dan ada beberapa foto yang tergores oleh penggaris jadi teman-teman sahabat IS7 kalau pada saat menciptakan ini hati-hati karena bisa menggores foto yang sudah dibuat di kertas ID card kalau sudah kita potong pinggirannya dan kita paskan dengan kertas PPC yang akan kita buat di ID cardnya ini saya mengeprint menggunakan printer Epson biasa dan kita rapihkan supaya pada saat nanti laminasi tidak tidak keluar atau kertasnya tapi pas ya dengan 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 kartu sesuai ID card kalau mau disatukan juga bisa nanti kita lipat kalau yang landscape mungkin tidak berusaha berubah ini bisa bisa kita gunakan cutter kalau kukunya panjang bisa kita buka dulu pembungkusnya atau plastik yang menempel di kertas PPC nya dan biarkan lemnya terbuka setelah itu kita rapihkan dan tempel di kertas untuk pembuatan kartu kita perhatikan karena tadi kita mirorkan atau horizontalnya dan sekarang kalau sudah ditempel di kertas PPC otomatis dia akan terbalik dan pas setelah itu kita nyalakan dulu laminasinya untuk laminasi jangan lupa usahakan jangan terlalu panas sampai warnanya berwarna hijau setelah warna hijau nanti kita bisa masukkan kertas ID card tersebut ke ID card apabila sudah kelihatan panas dan ini sudah ada indikator warna panasnya 120 derajat kita bisa coba masukkan pengepresan menggunakan mesin laminasi dan ini sudah ditempel gunakan kertas laminasi dan ini juga sudah sudah kita presisikan supaya pas antara plastik laminasi dengan kertas PPC nya kalau sudah kita rapihkan kalau sudah kita coba kalau sudah kita coba perkatannya usahakan 3 kali pengepresan dengan mesin laminasi supaya menempel perkatnya kerekatannya antara plastik laminasi dengan kertas PPC nya kalau sudah kita rapihkan dan ini untuk hasilnya sudah kelihatan rapih dan terlihat tidak ada ruang lagi kalau masih kita usahakan tempelannya supaya benar-benar menempel kalau sudah menempel di sini jangan lupa jangan terlalu panas juga karena pada saat pengepresan nanti kalau kalau panas biasanya akan meleleh dan PPC serta plastik print nya itu akan berkerut karena terlalu panas ini hasilnya saya coba praktekkan sekarang untuk pengepresan atau pembolongan kartu pengepasan tadi 8,87 dan lebarnya 5,53 ini sesuai dengan ID Card yang sudah default bawaan mesin pembolong dari ID Card kita tekan tengahnya supaya presisi rata kiri kanan dan kelihatan rapi usahakan untuk bekas dari potongan-potongannya kita hilangkan biar tidak mengganjal untuk pembolongan kartu berikutnya untuk kiri kanannya jangan lupa kita lihat dan baru kita pres sudah terlihat rapi yang selanjutnya mungkin bisa dipraktikan di rumah terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh barokatuh